bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam setobi berjumpa lagi di channel bose kelapa bambu abu istasal selamat pagi teman-teman semuanya pagi yang cerah mudah-mudahan semuanya keadaan sehat warfiah dan juga dalam hidup Allah subhanahu wa ta'ala oke teman-teman di pagi hari ini saya mau melakukan perawat dari bose kelapa yang teman-teman di sini ada bose kelapa yang udah umurnya 2 tahun setengah teman-teman jadi saya disayangkan ini ada permasalahan dikit ya teman-teman di sini banyak daun-daun yang mengering ya teman-teman dan di sini untuk yang daun yang masih muda juga hanya ikut mengering juga teman-teman di sini berarti ada permasalahan sedikit ya temannya ini solusinya gimana supaya bose kelapa kita nih jangan sampai terjadi ya eh matiannya rasa disayangkan ya udah umurnya udah lama udah tua ya udah berdua tahun setengah ujung-ujungnya cuma mati ya nah ini sangat disayangkan ya teman-teman jadi buat teman-teman kita yang baru permulaannya buat bonsai kelapa untuk menangani semacam ini ini sebenarnya sangat simpel ya teman-teman supaya bonsai kelapa kita nih jadi selamat ya tidak mati ya Oke teman-teman sebelum saya melakukan kegiatan saya ya lupa baiknya kita menyeruput secangkir kopi dulu ya teman-teman Oke teman-teman dengan secangkir kopi ini fresh ya dan juga untuk ide-ide kita juga banyak ya artinya kita lebih semangat lagi ya membuat kontennya juga ya mudah-mudahan teman-teman juga yang di luar sana lebih semangat lagi membuat kontennya Oke teman-teman ini untuk menangani masa bonsai kelapa seperti ini ini sangat simpel ya teman-teman kita cuma melakukan perawatannya yaitu kita mengolahin dulu ya atau buang-buang daun-daun yang mengerinya teman-teman seterusnya kita lakukan dengan metode yang sangat simpel ya teman-teman yaitu dengan kain basah atau dibalut dulu dengan kain basah karena saya udah membuktikan dan juga contohnya saya akan kasih tahu ya supaya teman-teman juga supaya tidak penasarannya jadi caranya seperti ini teman-teman ini salam muda ya teman-teman untuk perawatannya teman-teman ya saya akan melakukan dulu perapian di bonsai kelapanya ini ya teman-teman saya akan potong dulu daun-daun yang keringnya ya teman-teman seperti ini kenapa musik lapas ini dikatakan ada permasalahan di kita memang karena saya lihat dari daun yang masih muda juga ikut mengering teman-teman kalau ikut mengering seperti ini biasanya ada permasalahan yaitu masalah nutrisi ini kurang masalah di nutrisi di bonsai kelapa saya ini pasti kurang karena ini umumnya udah tua dan juga nutrisi yang dibatok ini sudah habis ya teman-teman jadi saya akan bantu dengan metode yang saya akan kasih tahu buat teman-teman ini ya supaya bonsai kelapa ini jadi selamat ya ini saya akan membawa juga teman-teman ya karena sudah mengering supaya lebih bahwis lagi ya teman-teman supaya penyayatan mim supaya cepat mekar juga ya daun bosek kelapa kita ini ya oke teman-teman saya akan bersihkan dulu ya dari debu-debu nih banyak kotoran ya ini batalnya dikurus berarti untuk nutrisinya ini kurang ya teman-teman mendapatkan nutrisinya atau mendapatkan dari media ini kayaknya kurang maksimal ya teman-teman jadi bose kelapa saya ini di lepah juga ini kelihatan ya teman-teman oke teman-teman tadi saya sudah potong ya yang keringnya pelepah yang kering atau daun yang kering disini teman-teman saya akan melakukan metode yang sangat simpel ya dan juga tidak susah ya pastinya teman-teman juga pasti bisa untuk melakukannya jadi sebelum kita terlambat untuk melakukan atau penanganan dan bose kelapa seperti ini teman-teman ini saya akan lakukan cara pembalutan kain basah teman-teman ini sangat manjur juga ya atau efektif juga karena saya akan balut di sini nih di bonggolanya teman-teman di bonggolanya nih karena bonggolan ini saya lihat masih lumayan keras ya teman-teman disini saya akan balut untuk kain ya lalu kita kasih air ya oke saya kasih persiapan dulu ya ini contohnya seperti ini teman-teman ini ada kain ya kain ya teman-teman secukupnya aja ya untuk membalut di bonggolan ini teman-teman saya akan lakukan pembalutan dulu ya teman-teman seperti ini teman-teman caranya ini sangat simpel dan juga hasilnya ya menurut saya lumayan teman-teman karena saya udah membuktikan bahwa di bose kelapa ini kalau bonggolanya dia lembab atau basah terus teman-teman dia akan menghasilkan akar yang baru kan ya ini akar yang baru nah pastinya kalau dia tumbuh akar baru ini kemungkinan bose kelapa kita ini bisa terselamatkan teman-teman ya jadi tidak sia-sia ya kita merawat segitu lamanya kita masih bisa menyelamatkannya ya Nah setelah itu teman-teman ini jangan lupa kita siapkan juga bekas botol mineral yang kita potong seperti ini ya teman-teman ini sangat simpel ya kita potong seperti ini lalu ujung ini teman-teman kita masukkan setiap kita penyiraman setiap penyiraman ini pasti akan basah terus di kain di sebelum itu ini saya akan masukkan air ya teman-teman masukkan air supaya untuk lebaban di bonggolanya ini teman-teman terjaga nah disitulah akan menimbulkan buat di bonggol ini supaya ada perangsang yang membuat akar baru ini supaya cepat tumbuh ya teman-teman seperti ini teman-teman ini sangat simpel teman-teman jadi kita masukkan air di akuanya oke nah ini airnya tercuknya aja ya Nah setelah ini teman-teman jadi otomatis air yang ada di aku ini teman-teman ya di kotor mineral ini ini akan turun ke bawah sini teman-teman dan yang kain yang kita kita balikkan tadi ini akan basah dan juga setiap saat akan lembab terus nah kemungkinan ini bonggolan bosa kelapa kita akan tumbuh akar baru ya jadi untuk merangsang ya di solusinya seperti ini sangat gampang dan juga simpel yang tidak susah ya kalau kita tidak melakukan dengan metode seperti ini teman-teman atau kita bongkar nih tadi kita bongkar atau kita mengganti medianya ini berisikonya fatal teman-teman fatahnya kenapa karena dari nutrisi yang ada di batok ini sudah habis teman-teman habis dan kalau kita memindahkan atau pergantian media itu dia beradaptasinya lama ya pasti yang membutuhkan waktu satu bulanan ya itu baru dia beradaptasi ya di media baru nah selama dia beradaptasi di media baru ini ini teman-teman eh bose kelapa kita ini belum tentu dia langsung bisa menyuplai makanan dari media tersebut ya teman-teman jadi kita kita jangan sekali-kali kalau ada masalah seperti ini kita mengadakan pembongkaran atau pergantian media jangan ya teman-teman ya kita lakukan aja metode seperti ini teman-teman supaya untuk merangsang akar baru ya kalau udah ada akar barunya tumbuh satu atau dua ya sungguh-sungguh banyak ya temannya itu boleh silahkan ya ganti medianya atau kita bongkar semuanya ganti yang baru semua medianya itu untuk akar baru ini ya ini kemungkinan dia cepat untuk beradaptasi ke media baru teman-teman ya kayak disini akarnya kelama semua ya jadi untuk kita pergantian media ini jangan dilakukan ya teman-teman kita lakukan dengan metode seperti ini aja teman-teman ya dengan tips ini saya udah membuktikan contohnya ada ya teman-teman saya akan perlihatkan contohnya ya contoh yang udah berhasil teman-teman oke teman-teman nah ini saya berhasil saya lakukan dengan metode seperti tadi yang saya terangkan ya ini awalnya nih hampir mati teman-teman sama ya seperti tadi itu daunnya mengering dan juga di bonggolanya ini justru ini malah lebih parah teman-teman bonggolanya nih nggak keras teman-teman hampir apa ya udah lembut atau udah lunak ya jadi aduh gimana caranya supaya bisa menyelamatkan bose kelapa saya ini ternyata saya coba dengan menggunakan metode tadi dengan kain saya balut terus kasih air di aqua mineral itu setiap saat di bonggolan ini basah terus ya atau lembab bahkan dia menumbukkan akar-akar barunya lagi nih disini nih teman-teman ada akar baru nih nah nah akar baru ini ya sekarang ya Alhamdulillah udah bisa tembus sampai ke bawah ini ya Nah itu eh cara yang sangat simpelnya teman-teman jadi kita jangan melakukan pembongkaran di media teman-teman kalau ada bose kelapa kita ini dengan permasalahannya seperti ini ya temannya jadi kita lakukan aja pembalutan di kain basah lalu kita kasih air bekas botol mineral itu supaya merangsang di bonggolanya ini supaya menemukan akar baru lagi temannya Oke teman mudah-mudahan ini video ini bermanfaat ya buat teman-teman kita yang baru bergabung membuat bose kelapa supaya tidak risau lagi ya tentang masalah di bose kelapa ini ini sebenarnya untuk masalah penang-penanganan atau ada permasalahan ini seksinya sangat gampang untuk mengatasinya teman-teman di supaya ya teman-teman juga yang untuk para pemula ini supaya lebih semangat lagi supaya lebih giat lagi membuat bose kelapa nya mudah-mudahan video kali ini bermanfaat ya dan juga saya ucapkan terima kasih yang udah menonton video ini sampai full durasi mudah-mudahan semuanya mendapat ilmunya ya terutama buat para-para pemula ya supaya lebih semangat lagi Oke saya review video ini salam kopi tembak gula dari subalapa menjadi saudara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatum kita ngopi lagi teman-teman betul ya teman-teman kopi adalah sejuta inspirasi semangat terus selamat menikmati selamat menikmati